Halo, apa kabar semua-semua? Kembali lagi dengan aku Dar di Book Boys. Nah, di video kali ini kita masih di konten review dan seperti yang gue sampaikan di postingan tadi. Dan kalian setuju semua, gue bakalan review nih komik Death Note. So, bicara komik Death Note, komik ini tuh merupakan koleksi gue yang udah lumayan lama banget ya. Nah, komik ini tuh sama di volume 12, jadi sebuah komik yang sebenarnya ceritanya gak terlalu panjang, cocok banget buat kalian koleksi. Dan kalau kalian cari juga gak begitu ngabisin uang gitu loh sobat. Gue pertama beli, ini komik tuh pada tahun berapa ya? Karena gue tuh dulu beli pertama kali tuh bukan dari volume pertama, tapi malah dari volume ketiga sobat. Gue dulu tertarik sama covernya yang volume ketiga ini karena disini kayak terlihat ada gambar-gambar tengkorak dan backgroundnya ini tuh kayak salib ya. Kemudian di bagian cover utamanya ada kayak semacam iblis gitu dan gue tertarik dulu sobat. Gue cek dulu, gue tuh dulu pertama kali beli nih di Gramedia Semarang ya pada 13 Oktober tahun 2010 sobat ya. Jadi ini udah berapa tahun nih? Udah 12 tahun yang lalu ya. Kemudian sisanya gue beli di All Shop untuk yang volume pertama ini tuh gue dapet di toko bagus dulunya sobat. Nah dari semua seri ada 12 ini tuh gue paling suka di cover yang terakhir ya, yang berjudul finish ini tuh. Covernya keren banget. Jadi disini dikeliatin semua tokoh-tokoh utama ya, ya bukan tokoh utama juga sih, tokoh-tokoh penting yang ada di komik Death Note ini sobat ya. Jadi ini walaupun ada 12 komik, nanti gue bakalan review di volume ke 1 aja ya sobat ya buat referensi temen-temen semua yang mungkin pengen tau ceritanya kayak apa, komiknya gimana, terus cetakannya kayak gimana, layak di koleksi atau nggak, dan layak dibaca atau nggak. Oke, kita langsung mulai aja ya sobat ya. So ini dia komiknya, seperti yang kalian lihat judulnya adalah Death Note. Kalau kalian lihat di judulnya ini tuh agak aneh ya, karena di judulnya ada yang mengarah ke vertical, ada yang mengarah ke horizontal. Subjudulnya Boredom ya, disini ada tulisannya Boredom. Setiap komik nanti ada subjudulnya masing-masing. Komik ini tuh diterbitkan pertama kali oleh MNC komik ya sobat ya. Dan disini komik ini karyanya Sugumi Oba dan Takeshi Obata. Sugumi Oba disini sebagai penulisnya ya sobat ya. Seorang penulis yang terkenal banget di Jepang, yang karya-karyanya banyak mendapatkan penghargaan. Dan untuk Takeshi Obata sendiri ya, buat temen-temen semua. Takeshi Obata ini adalah seorang ilustrator yang di Jepang sana dia juga seringkali karya-karyanya booming, dan dia duet dengan penulis gitu loh sobat. Untuk Sugumi Oba tadi, yang sebagai penulis itu identitasnya di Jepang sana itu dirahasiakan ya, entah kenapa. Jadi kalau kalian akses, cari di internet itu kayak informasinya agak berkurang gitu sobat. Sedangkan untuk Takeshi Obata, sebagai ilustrator, dia itu di Jepang sana juga pertama kali dia berkiprah di komik Hikaru Sgo duet dengan Yumi Huta sobat. Kalau nggak salah namanya Yumi Huta atau Huta Yumi di komik Hikaru Sgo yang pernah diterbitin di Indonesia juga. Namun karyanya dia itu booming di komik Dead Note ini bersama Sugumi Hoba. Selain itu booming juga di komik Bakuman. Untuk sekarang dia memang masih duet sama Sugumi Hoba, dan terakhir dia bikin komik yang berjudul Platinum End ya. Di Jepang sana udah ada, kalau di Indonesia belum tahu udah diterbitin apa belum? Belum lah, maksudnya mau diterbitin kapan tapi nggak tahu ya sobatnya. Takeshi Obata tuh di Jepang sana sangat terkenal banget ya, karena dia itu pernah kayak mendidik ya sebagai mentor dari komikus Black Cat ya. Namanya siapa? Gue lupa, kemudian komikus Samurai X yang bernama Nobuhiro Watsuki. Seperti yang kalian tahu, Nobuhiro Watsuki tuh dulu punya assistant yang sangat keren-keren banget. Yang sekarang jadi pengarang komik One Piece, kemudian Saman King, kemudian ada juga Mr. Full Swing ya sobatnya. Selain itu juga ada Yusuke Murata yang sekarang bikin komik One Punch Man ya sobatnya sebagai ilustrator. Kalau kalian lihat di bagian atas ini, disini ada volumenya 1, berarti memang komik ini tuh komik serial ya. Seperti yang tadi gue bilang, komik ini tuh tamat di volume 12. Oke, dan ini tampilan depannya, kalian bisa lihat ya. Untuk yang cover pertama ini tuh, gue pribadi nggak begitu menarik ya. Tapi dari semua cover-nya, memang semuanya menarik banget semuanya. Tapi kalau di volume pertama ini tuh, jauh kalah menarik di cover-cover berikutnya ya sobat ya. Di bagian samping, disini ada logo MNC, kemudian ada outdoor-nya, ada gambar kecilnya ya atau gambar mininya, ada tulisan dead note dan ada volumenya. Di bagian belakang, disini cuma ada sinopsis dan detail komiknya. Detail komiknya pun nggak selengkap komik-komik sekarang ya. Jadi ini memang masih komik format lama, yang disini cuma ada rating, kemudian ya cuma rating aja nggak ada harganya. Nah, di bagian depan dan di bagian belakang, disini kalian bisa lihat ada tulisannya D atau dewasa ya. Jadi komik ini tuh ratingnya memang masuk dewasa. Kenapa disini masuk MNC komik bang? Karena memang dulu MNC komik belum ada imprint Akasa yang khusus untuk menerbitkan komik-komik dewasa. Jadi dulu tuh komik yang kategorinya rating dewasa, remaja, anak-anak itu masih semuanya jadi satu di MNC komik ya sobat ya. Nah, disini nggak ada harganya ya, tapi kalau gue itu nggak salah ingat, gue itu seringkali kalau habis beli komik, stikernya harga itu gue kasih di dalam komiknya ya. Nggak semuanya sih. Oke, disini ada harganya, kalian bisa lihat harganya dulu Rp16.500 ya barunya. Kalau sekarang di Allshop gue nggak tahu harganya berapa karena gue udah punya komiknya, tentu saja gue nggak nyari-nyari komiknya gitu sobat. Demografinya komik ini tuh, demografinya masuk komik Sonen ya sobatnya. Tapi kalau di Indonesia bisa sih masuk neutral karena memang komik ini tuh dibaca cowok maupun cewek juga cocok sobat. Tapi lebih enak dibaca cowok sih sobat. Dan untuk covernya ini tuh pake glossy ya, walaupun ini tuh udah gue sambul, gue masih inget komik ini tuh pake laminasi glossy. Dan untuk komik ini tuh dicetak dalam format reguler ya, karena memang komik-komik dulu tuh nggak begitu booming ya, dicetak dalam format premium. Kecuali komik-komik tertentu yang memang penjualannya sangat bagus gitu sobat. Dan karena ini dicetak dalam format reguler, tentunya kertasnya masih pake kertas koran ya sobat ya. Ini dia, kertasnya masih tipis banget. Tapi entah kenapa walaupun sama-sama kertas koran, baik yang dulu maupun komik-komik yang sekarang itu gue beribadi merasa feelnya beda. Bedanya gini, kalau cetakan yang dulu itu walaupun format reguler dan sama dengan pake kertas koran, tapi kertasnya tuh nggak begitu nembus gitu loh sobat, nggak sama komik-komik yang sekarang ya. Untuk ukurannya coba kita lihat, ini tuh pake ukuran yang cetakan reguler ya, biasa ya. Ukurannya untuk panjangnya ke bawah atau ke atas, ini ukurannya 17,5, kemudian untuk lebarnya 11,2, dan untuk tebalnya cuma 0,6 sobat ya. Kalau dibandingin dengan komik yang terakhir kemarin gue review, komik Sinawang perbandingannya seginilah sobat ya. Oke, nah ini dia, jadi masih gedean yang Sinawang ya sobat ya. Kita buka komiknya, kita kupas di dalamnya, tadi gue udah kupas semua di bagian luarnya ya. Buat genre-nya gue kasih tau, komik ini tuh masuknya supernatural, karena disini tuh kayak ada kekuatan-kekuatan gitu ya sobat ya. Dan masuk misteri, karena memang komik ini tuh kayak ala-ala detektif gitu sobat, dan masuknya trailer ya. Misterinya lebih ke thriller, bukan horror ya. Thriller itu adalah sebuah genre yang bikin kalian itu kayak deg-degan, penasaran, dan kayak merasa ngeri, tapi itu takutnya itu bukan lebih ke horror, tapi lebih ke sesuatu yang realistis gitu sobat. Cara bacanya seperti komik-komik ala mangga, dari kanan ke kiri ya. Nah, disini ada halaman pertamanya, ada tulisan dead note, gini aja ya sobat ya. Nah, disini masih ada halaman kedua, ya dead note. Disini ada tulisannya Sugumi Uba dan Takeshi Ubata. Nah, kemudian disini masuk ke konten. Sebelum kita masuk ke konten, kita ke bagian belakang dulu, karena di MNC komik memang detailnya berada di belakang ya. Oke, disini kalian bisa lihat komik ini judul Jepangnya juga namanya dead note. Pertama kali diserialisasi pada tahun 2003 ya, melalui Suecia Incorporate atau INC ya. Komik ini tuh masuk di majalah Sonenjam ya sobat ya. Dan untuk di Indonesia pertama kali diterbitin pada tahun 2007. Dan yang gue beli ini adalah cetakan ke-7 tahun 2010. Mantap sekali ya, memang dulu komiknya memang viral ya sobat ya. Oke, kita back ke bagian depan. Nah, untuk daftar isinya disini ada 7 chapter ya sobat ya. Ada 7 chapter. Chapter pertama berjudul Boredom yang dimulai di halaman ke-5. Dan chapter terakhir yang berjudul Target di halaman 175. Untuk total halamannya kita coba lihat ada berapa. Karena disini halamannya juga nggak ada ya. Nggak ada tulisannya sama sekali. Satu pun nggak ada. Jadi total halamannya ada 196 halamannya sobat ya. Hampir mencapai 200 ya. Mantap banget buat kalian baca nih. Oke, kita back ke halaman awalnya tadi. Nah, disini kalian bisa lihat. Oke, ini panel-panelnya ya. Ini panelnya masih simple banget sobat. Nah, disini tuh ada tokoh utamanya yang bernama Ligyagami. Yang kemudian disebut Kira. Dan ada Shinigami atau Dewa Kematian yang bernama Ryuk sobat. Kalau kita pertama kali baca komik ini. Bahkan kalau kita pertama kali lihat covernya. Kita bakalan terpengaruh kayak komik ini. Kayaknya bakalan komik supernatural yang masuk ke arah action. Perang-perangan gitu. Tapi nyatanya nggak ya sobat ya. Walaupun komik ini tuh bergenre supernatural. Jadi kayak action tentang perang-perangan antara Dewa Kematian Shinigami itu. Nggak terlalu banyak dan bahkan nggak dikupas ya. Karena memang disini tuh lebih fokus ke misterinya. Jadi kita ditarik untuk menikmati genre trailernya gitu sobat. Nanti bakalan gue kupas sedikit lah. Oke. Ini kalian bisa lihat paneling-panelingnya ya. Jadi panelingnya mudah banget. Cuma kotak-kotak seperti ini. Ini mudah banget dan newbie friendly buat teman-teman semua yang baru baca komik. Kemudian untuk text-nya ini lumayan banyak. Karena memang komik ini tuh text-nya bener-bener banyak banget sobat. Apalagi kalau kalian baca komik bakuman. Waduh, itu komik rasa novel banget sobat. Untuk gluternya, disini batas-batasnya juga jelas gluternya ya. Dan di bagian sini nggak ada text yang nempel-nempel ke bagian sini ya sobat ya. Nah, disini kalian bisa lihat nih text-nya banyak banget. Jadi kalau dibandingin antara art sama text-nya itu tuh bener-bener banyak text-nya. Karena gambarnya tuh malah kadang dibikin kecil-kecil ya sobat ya. Untuk pemakaian tone-nya juga lumayan banyak. Sering kali disini tone-nya banyak banget. Untuk variasi tone-nya nggak terlalu banyak sih sobat. Tapi kalau untuk tone yang dipakai memang sering kali dipakai sobat disini sobat. Dan untuk warnanya antara gelap terang-terangnya kontras banget ya. Kalau untuk art-nya dari Takeshi Obata ini tuh udah nggak diragukan lagi ya. Art-nya keren banget sobat. Jadi walaupun di bagian mata ini tuh nggak begitu detil. Tapi art-nya tuh style-nya mengarah ke realistis gitu loh sobat. Jadi karena memang komik ini tuh misteri. Thriller ya sobat ya. Jadi memang alurnya lambat banget. Karena thriller tuh mirip-mirip horror sobat. Kalau untuk alurnya disini alurnya lebih banyakin maju. Ada beberapa flashback dikit gitu loh sobat. Untuk tokoh utama seperti yang gue bilang. Tokoh utama ini adalah Ligia Gami ini. Walaupun ini tuh tokoh antagonis yang nanti malah jadi tokoh protagonis. Ya ini sedikitnya spoiler aja sobat. Kenapa gitu bang? Jadi memang si Ligia Gami itu awalnya adalah orang baik yang pengen menumpas kejahatan gitu loh sobat. Tapi gara-gara dia tuh terobsesi pengen menumpas semua kejahatan di seluruh bumi. Dia tuh malah menjadi orang jahat. Dan tokoh protagonisnya bukan tokoh protagonis sih. Tokoh yang lain yang akhirnya malah menjadi favorit yang namanya L. Itu malah jadi tokoh favorit di kalangan banyak pembaca gitu sobat. Ceritanya unik banget. Kemudian juga susah banget buat ditebak sobat. Buat temen-temen yang penasaran ya. Dan karena Bang Dar ini tuh review komik ini. Karena komiknya udah tamat. Jadi gue bakalan ngasih spoiler yang lumayan banyak. Jadi disini gue ngasih spoiler dikit. Tapi lumayan banyak gitu sobat. Karena komiknya udah tamat. Gue kasih cerita dikit ya. Bukan sinopsis ya. Jadi komik ini tuh menceritakan tentang seorang manusia yang bernama Ligia Gami ini. Dia itu punya bapak seorang polisi ya. Bisa dibilang dia itu dari kecil memang karena bapaknya seorang polisi. Jadi dia itu udah hidup di lingkungan yang jadi keluarga yang gimana ya. Suka memberantas kejahatan karena bapaknya polisi. Suatu hari ya si pria ini tuh Ligia Gami itu menemukan sebuah buku. Yang berjudul ya. Disini ada tulisannya Death Note ya. Buku itu tuh setiap buku yang ada itu tuh diikuti oleh salah satu Shinigami. Ya Shinigaminya yang bernama Ryuk ini sobat. Disini kalian bisa lihat ini dia Ryuk. Itu yang ini sobat. Nah kalau kalian lihat di bagian awal disini. Disini tuh selain Ryuk itu memang ada Shinigami-Shinigami lain ya sobat ya. Dan suatu hari si Ryuk itu malah menjatuhkan bukunya gitu sobat. Dan ditemukan sama si Ligia Gami ini sobat. Awalnya dia tuh kayak gak percaya gitu sobat ya. Bisa melihat Shinigami. Dan suatu hari dia mulai mencoba-coba untuk melihat atau menjajel buku tersebut. Buku itu tuh kalau kita menuliskan nama seseorang di buku itu. Orang yang dituliskan namanya bakalan mati sobat. Dimulailah petualangan si Ligia Gami ini untuk menumpas kejahatan dengan menuliskan nama-nama orang jahat di buku itu sobat. Yang menyebabkan orang yang dituliskan itu bakalan mati. Kena serangan jantung gitu sobat. Nah jadi tujuannya awalnya itu memang baik ya. Pengen menumbas kejahatan. Tapi lama-kelamaan itu dia menjadi kayak keputusannya absolut gitu loh sobat. Dia kayak tertarik untuk membunuh banyak orang yang jahat-jahat gitu. Dan karena terjadi kecelakaan yang kayaknya gak lazim seperti ini. Atau kecelakaan pembunuhan yang di luar nalar. Ada seseorang ya. Seseorang anggota polisi yang keren banget. Yang disitu namanya disingkat L gitu sobat. Jadi namanya L ya. Gue liatin disini. Nah disini ada tulisannya ya L. Simbolnya seperti ini. Awalnya ini si Ligia Gami itu awalnya gak begitu tertarik sih. Atau biasa aja sama si L. Tapi lama-kelamaan dia merasa terganggu juga. Dan akhirnya dia berusaha untuk menghabisi si L ini sobat. Cuma karena si L ini namanya itu adalah nama samaran. Jadi Ligia Gami ini tuh punya PR. Dan punya tugas khusus untuk mencari nama asli si L ini ya sobat ya. Untuk membunuhnya. Sedangkan si L ini tuh juga punya PR khusus. Untuk menghabisi dan menemukan Ligia Gami ini yang bergelar kira. Atau diwa kematian gitu sobat. Buat kalian yang suka dengan komik-komik misteri ala-ala detektif gitu. Jadi menyelidiki masalah-masalah. Kemudian penuh tantangan yang masuk jenri trailer. Yang membuat kita bertanya-tanya, penasaran. Dan deg-degan untuk mengikuti alur ceritanya. Komik ini tuh cocok banget sobat. Satu hal lagi. Buat kalian yang suka dengan komik. Dengan teks, penjelasan, narasi yang banyak. Komik ini cuh juga cocok banget buat kalian. Ya. Nah itu tadi sobat sedikit review dari komik Death Note. Semoga sharing ini bermanfaat buat teman-teman semua. Khususnya para pecinta komik manga ya. Dan semoga sharing ini tuh bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin belum tau tentang Death Note. Tentang outdoornya. Dan kemudian yang nanti penasaran sama komik Death Note yang bakal diterbitin sama MNC ya sobat ya. Kalau komiknya udah datang mungkin gue bakalan review. Dan buat teman-teman semua yang mungkin request untuk review komik bakuman. Lain waktu gue bakalan review komiknya. Kalau ada space ya. Space buat posting. Kalau nggak ada komik-komik yang baru buat untuk dibahas gitu sobat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan konten ini silahkan like. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian semua ya. Dan jika kalian tidak suka silahkan komentar aja. Kalian juga bisa support BookBase dengan Nyawer BookBase di Saweria. Check it out di link di bawah ini ya sobat ya. Oke sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Adar pamit dulu. Salam Bung Smokers. Bye. Sub indo by broth3rmax